Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel Nyaris Mawinita Di perspektif Yang ketiga kali ini Kita kedatangan salah satu teman Yang sudah biasa Di podcast sebelumnya juga Sama beliau Gimana kabarnya? Alhamdulillah Biasa aja, Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat, banyak rejeki Amin Oke, jadi gini nih Res Kita gak mau ngebahas satu tema Temanya itu adalah Definisi cantik Tapi menurut kita gitu, menurut perspektif Perspektif kita Iya ya Pertama-tama Yang bikin aku jadi tergugah Bikin podcast ini tuh adalah Banyak para perempuan yang Berusaha keras untuk merubah Dari segi fisiknya terutama Untuk mencapai standar cantik Yang ada di suatu daerah gitu kan Dan itu gak jarang Banyak yang menyakiti diri sendiri Atau mungkin malah menjadi diri orang lain Supaya mereka itu Masuk ke Apa yang menurut orang itu cantik Padahal Mereka sendiri gak nyaman Ada pernyataan seperti ini Bahwa cantik itu relatif Sedangkan Jelek itu absolut Tapi Sebenernya kalau aku pikir Itu lebih Justifikasinya tuh Lebih melihat ke fisik dulu Baru mereka menyimpulkan bahwa Cantik itu relatif Sedangkan jelek itu Absolut Tapi apakah bener Cantik itu emang Dilihat dari Fisik dulu Baru bisa kita menyimpulkan gitu Apakah orang itu emang Cantik atau enggak Apakah jelek Cantik atau enggak gitu kan Nah kalau menurut Iris pribadi ya Jadi emang kembali lagi Ke orangnya masing-masing Nah cuman Kalau misalnya kita lihat Di lingkungan sekitar gitu Banyak orang yang Mendefinisikan cantik itu Memang yang pertama Dari fisik dulu gitu kan Nah dan Kalau misalnya kita Bicara tentang kecantikan Memang tiap daerah itu Punya standar kecantikan Yang beda-beda gitu Of course Nah iya kan Kayak misalnya Kalau di Indonesia itu Standar kecantikannya itu Harus yang kulit Putih Mancung Tapi ada juga di negara lain Yang standar kecantikannya itu Misalnya yang hitam Itu tuh bagus Bukan hitam sih Tapi lebih ke Exotis ya Iya kayak gitu Nah jadi Ya Gitu sih Iya memang Terus Ada satu Kayak Jepang Jepang itu Standar cantiknya adalah Orang yang giginya gingsel Perempuan yang giginya gingsel Itu bisa disebut Cantik Ada juga di suatu daerah Yang lehernya panjang Itu Cantik Yang kayak pakai Apa sih Kalung-kalung besi Supaya tuh lehernya panjang Padahal kan itu Menyakiti diri sendiri Tapi karena emang Justifikasi Society-nya gitu Jadi emang Kalau misalnya kita Masih mengikuti Standar cantiknya manusia Itu gak akan ada Habisnya gitu Nah Jadi yang Moris matanya ini Keterlihatan buru-buru banget ya Yang Moris matanya ini tuh Standar cantik itu Apakah ada gitu Maksudnya Terus siapa sih Yang bikin gitu Ya Kalau misalnya Cantik itu Emang udah ada Dari zaman dulunya sih Kayaknya gitu Nah cuman Untuk siapa yang bikin Ya memang orang-orang manusianya sendiri Yang bikin gitu Misalnya ketika mereka melihat A Oh ini cantik B Ini oh enggak Kayak gitu gitu Nah jadi Gimana nih gitu Banyak Cewek-cewek gitu kan Yang insecure gitu Ketika Menurut mereka Gue tuh Hidungnya gak mayu Terus kulitnya hitam gitu Sama matang gitu kan Berarti I'm not beauty Aku gak cantik Kayak gitu I'm not perfect Jadi emang Memang Kita harus kembali lagi sih Karena sebagai orang muslim Kembali lagi ke muslim Bagaimana cara Perspektif islam Memandang cantikan itu Seperti apa gitu Jadi memang Cantikan itu bukan Dilihat dari Hanya sekedar fisik Dimana yang namanya fisik itu Bisa rusak gitu Kalau misalnya Ya mungkin bisa jadi Kita kecelakaan gitu kan Atau mungkin Karena waktu gitu Semakin tua ya Semakin Enggak seperti dulu lah Kayak gitu Nah jadi memang Kecantikan yang hakiki itu Seperti apa sih gitu kan Dilihat dari mananya ya Dari ahlaknya gitu Dari perilakunya gitu Kayak gitu Kalau menurut Isma sendiri Cantik kayak gimana Jadi aku Ada satu cerita Aku kemarin banget Wawancara satu temen Yang alhamdulillah Dia penghafal gitu ya Dan stylenya tuh Style fashionnya tuh Sama banget sama aku Jadi kalau ke kampus itu Masih kayak pakai Kudung SD gitu kan Yang rabani gitu No make up make up Dan ya seadanya lah ya Aku mau tahu Kenapa dia bisa Berpenampilan seperti gitu Dimana lingkungan kita tuh Udah jarang banget Yang kayak gitu Kebanyakan kan dari kita itu Kayak pakai Lip tin Make up Dan Vasmina Gitu dan sebagainya Aku sama dia Boro-boro Jadi aku sama dia tuh punya Kesamaan fashion Gitu lah Selera fashion Terus aku tanya ke dia Menurut kamu Definisi cantik itu apa sih Dia bilang kalau Ini mencengahkan banget Pokoknya Banget-banget Membuka pikiran lah Gimana katanya Dia bilang Bahwa cantik itu Menurut saya adalah Perempuan yang menutup Auratnya Itu kalau dilihat Dari segi fisiknya Tapi kan Bagusnya sederhana Sebenernya Tapi Allah kan cinta keindahan Nah ini Aku pernah melihat Salah satu anak Ustadz gitu kan Yang Gaya Gaya fashionnya Luar biasa lah Apakah Aku pernah bingung sih Apakah itu Dibikin Figur buat kita Atau enggak gitu Soalnya at least dia tuh Anak Anak orang yang Apa sih Pengetahuan agamanya Luas gitu ya Seorang ustadz gitu kan Oke aku mau nanya Sama Resi nih Kita kan Pengen sederhana gitu ya Tapi Allah cinta keindahan Jadi Definisi Allah cinta keindahan itu Dalam menerapkan ke Fisiknya Maupun ke batinnya Itu kayak gimana Coba Susah banget Perspektif aja Kalau menurut aku Pribadi gitu ya Yang pertama mungkin Ya jangan nyampe gitu Kita enggak mandi Kayak gitu Lebih ke merawat diri Sebenernya Kayak gitu Jadi jangan Kalau wanita itu kan Ada tabaruj gitu ya Nah itu Yang enggak boleh gitu Dan kalau misalnya Lari Apa sih Pisik sama Pisik sama Pisik dan batinnya Mesti lahir ya Dan batinnya Kalau lahirnya ya Kita harus mendekatkan diri Ke Allah gitu Dengan ibadah Misalnya jangan nyampe Kalau misalnya nih ya Kan ada Peribahasa kayak gini Kalau misalnya Tidak bisa berkata yang baik-baik Baik diam gitu kan Nah begitu juga Kita bagaimana caranya Mempercantik Ucapan kita gitu kan Kalau misalnya kita enggak bisa Ngomong yang baik-baik ya Mendingan diam gitu kan Lebih baik kita Perbanyak Salawat Pikir yang kayak gitu Kalau menurut aku Perbanyak ibadah gitu Nah kayak gitu Kalau misalnya Dari dalam hati kita Lebih ke Apa ya Memperbaiki diri kita gitu Kalau misalnya Kita udah Cantik dari dalam gitu Inner beauty-nya Sopan santunnya Kayak gitu Udah cantik Ya Pasti Walaupun misalnya Wajah kita biasa aja tuh Orang yang ada di sekitar gitu tuh Apa ya Jadi ketika ada kita gitu Mereka tuh bakal merasa Kayak ada Aura-aura yang Aura positif Aura apa Bukan Aura kasih Aura ini Jadi kayak ada Aura-aura Apa ya Yang membawa Kesejukkan Ketenangan gitu loh Oke Gak jauh beda Perspektifnya Antara Risma dan Teresi ini Kalau Risma pribadi Menanggapi hal ini ya Memang Dianjurkan ya Sederhana Tapi Allah cinta keindahan Nah bagaimana Menerapkan keindahan ini Dalam lahirnya Dan batinnya kita Ini hanya perspektif aja ya Teman-teman Mungkin teman-teman punya Perspektif lainnya ya Kenapa enggak gitu Kalau menurut aku ya Kayak make up Dan skin care itu Beda banget gak sih Beda ya Beda sih Tapi bisa jadi Skin care itu Bisa jadi make up juga Oke Tapi kalau aku pribadi Kayak Mandang skin care Dan make up itu Make up itu yang kayak Bisa bikin muka Instant Ngerti gak sih Jadi beda banget Bedak gitu Bedak kayak lip tin Yang kayak gitu Terus Eyeliner Dan sebagain macamnya lah Gak perlu kita sebutin semuanya juga Tapi kalau skin care itu lebih ke Kalau misalnya kulit kita kering Nah pake pelembab gitu kan Terus kalau kita mukanya agak Kusam ya pake Apa sih namanya Maskeran gitu misalnya Supaya kulit kita itu sehat lah intinya Dan gak buluk-buluk banget Sebenernya Itu pertama Kalau menurut aku sih Menerapkan keindahan itu Skin care boleh lah Tapi aku tidak merekomend make up Kalau resi gimana Kalau aku sendiri memang Ya kalau sekarang itu masih Gimana ya Karena memang dari lingkungan sendiri gitu Jadi kadang suka Ya make up Tapi emang kayak Bukan make up yang Full banget gitu Kayak misalnya Kan muka itu kusam gitu Supaya gak Ini terlindungi juga Kayak pakai pelembab Setelah gitu pakai bedak Kayak gitu paling Jadi yang standar-standar aja gitu Supaya gak kelihatan Ini gak kelihatan Buluk-buluk Kalau aku Kalau aku jadi curhat ya Maksudnya aku gak Saat ini aku gak Ngegunain Make up deh kayaknya Maksudnya Pak pakai bedak tuh Enggak Tapi kedepannya Enggak tahu juga Tapi sekarang Enggak pakai Karena Yang ngerasa belum Interest aja gitu Nah itu yang pertama Adalah menerapkan Kepisiknya ya Keindahan tuh Tapi Kala temen aku yang tadi nih Yang masih aku wawancar itu Untuk menerapkan Keindahan pada Batinnya itu Kayak sering baca Al-Quran Terus Solat sunahnya Puasanya juga Terus Apa ya Apa sih namanya Selain daripada itu Rikirnya Dan sebagainya Yang berhubungan dengan Bertakorub lah ya Bertakorub kepada Allah gitu Nah Aku sempat dengerin Satu radio Islam basically Itu MKFM Disana ada Satu hadis Yang menyatakan Kalau Dalam diri kita tuh Ada segumpal daging Ingat gak Yang Kalau misalnya Daging itu baik Itu jadi baik semuanya Kalau misalnya Enggak Muruk Muruk juga semuanya Nah daging itu apa sih Hati Hati kita gitu Jadi ya Semuanya berawal dari hati Sebenernya Tergantung niat berarti Tergantung niat Kalau hati kita Ya kalau misalnya kita banyak-banyak perbuatan buruknya Mungkin ya Anggota tubuh kita juga Akan buruk gitu kan Tapi kalau kita Terjaga Banyak berbuat baik Dan sebagainya Insya Allah Anggota tubuh kita Baik itu Lahiriah dan batiniannya juga Bagus Semuanya berawal dari hati gitu Sedangkan Kenapa sih Banyak orang Indonesia yang Cantik itu Lo harus putih Lo harus mancung hidungnya Terus Daging lo harus lancip Harus tinggi Dan Alisnya harus kecil gitu Misalnya Bulung matanya harus lentik Dan sebagainya Aku pikir itu Society aja sih Yang justifit itu Jadi Come back lagi ke orangnya Masing-masing kayak gitu Iya 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 Tapi kalau Perspektif kita Sejauh ini Kayak gitu ya Soal definis cantik itu Dan mungkin setiap orang juga Punya definis cantik yang berbeda Jangankan Setiap negara lah ya Mungkin setiap orang juga Beda Tapi Kita partut Menyadarkan nih Res gitu Karena banyak yang Percaya Banyak yang Menyiksa dirinya lah Iya Benar banget Menyiksa dirinya gitu Kamu ingat Korea gak? Yang ini Kayak misalnya tuh Operasi plastik Kayak gitu Mereka kan disana tuh Terlahir dengan Misalnya Wajahnya kurang memuaskan lah ya Kemudian Ada satu wawancara Aku pernah nonton Ini di videonya Degita Sapitri Depi Terus Pernah di wawancara tuh Orang Korea tuh Gimana sih pandangan kamu Terhadap Orang yang suka operasi plastik Orang Korea tuh selalu bilang Ya gak apa-apa Selama itu gak berlebihan Katanya seperti itu Terus perspektif Teh Gita sendiri Teh Gita Sapitri Depi Maksudnya Itu Gimana bisa berlebihan gitu Sedangkan Manusia itu kan Orang yang Tidak pernah puas ya Iya bener banget Jadi intinya Kalau misalnya kita Ngejar cantik Dengan Standarnya manusia tuh Gak bakal ada habisnya gitu Misalnya Awalnya tuh Hidungnya pesek Kita operasi plastik Jadi memancung Eh tapi ini loh Bibir aku tuh kurang seksi Gitu kan Terus Ah ini loh Apa sih alis tuh kurang Apa sih Pucu gitu ya Harus disulam alis Pokoknya Oh ini kurang tinggi nih Harus pake pen Ya kali robot Itu bener loh Orang Korea Kalau misalnya Gak pengen pake pen gitu Apa pen apa sih Gak tau loh pokoknya Di sikunya itu Tapi kaya ini gak sempurna Barannya Ya kurang tau sih Tapi kaya ini biar tinggi gitu Kadang Satu tujuan perempuan Salah satu tujuan perempuan Mempercantik diri tuh Adalah lawan jenis Misalnya Untuk menarik gitu ya Ya untuk menarik lawan jenis Nah gimana coba meluatasi Gimana ya Gimana apanya Ya kan Salah satu tujuan perempuan Gak fokus ya Salah satu tujuan perempuan Mempercantik diri tuh Adalah untuk lawan jenis Jadi memang Ya gimana ya Kalau misalnya liat Dari perspektif Islam Kalau bisa liat Islam itu kan Emang gak boleh Sebenernya gitu kan Gimana Wanita itu Tanpa berdanan juga Sudah menarik gitu Untuk laki-laki Katanya kaya gitu Tapi Gimana ya Ya jadi Emang intinya tuh Kita emang harus Saring menjaga gitu loh Jadi wajar gak Kalau misalnya ada perempuan Mempercantik dirinya Sebenernya tuh Itu tuh udah Jadi kaya Apa sih Koda rulohnya gitu loh Dimana kalau misalnya Laki-laki tuh Ya kayak gitu juga Pengen terlihat Ganteng Di hadapan Perempuan gitu Dan sebaliknya Perempuan juga Kayak gitu Cuman itu kembali lagi Ke diri kita Kan kita memang punya Nafsu Tapi kita juga harus Bisa mengendalikannya gitu Kalau misalnya tujuannya Untuk manusia gitu Terutama untuk laki-laki Ya emang gak bakal Ada habisnya Dan Memangnya Apa sih gitu Keuntungannya Kecuali Mungkin Kalau untuk laki-laki Itu untuk suami kita Nah kalau misalnya Untuk suami kita Kan itu Sesuai ya Jadi Ya udah gitu Justru itu berpahala loh Kita Misalnya Memelih apaan juga Kalau misalnya untuk suami Gitu gak apa-apa Ada satu quotes kayak gini Wanita Akan ada yang lebih cantik Daripada kamu Yang Hanya kamu cari adalah Orang yang tidak peduli Akan itu Tapi kan sebenarnya Dalam mencari jodoh Misalnya kan Cantik itu masuk ke dalam Empat kategori Kategori Tipe calon gitu ya Tapi Cantik itu ya Tergantung relatif orangnya juga Sebenarnya Gak perlu kita harus Nyiksa diri Gitu kan Supaya dianggap cantik Oleh orang tersebut gitu So Kasih terakhir deh Dari Resi Coba Buat teman-teman Yang perspektifnya tuh Sama kayak society Yang ada di Indonesia Supaya mereka tuh Aware gitu Bahwa cantik itu Bukan gini loh Maksudnya Gak gitu juga Gitu cantik tuh Jadi kalau Buat teman-teman semuanya Gitu Yang pertama itu Kita harus Memahami dulu gitu Maksudnya Cantik itu tuh Kalau misalnya kita lihat Dari mata manusia Itu gak bakal ada Pernah habisnya Dan jangan sampai Karena kita mau Dibilang cantik itu Kita ngelakuin Segala cara Kayak gitu Kayak Yang ubah takdir kita Gitu kan Kecuali kalau misalnya Untuk tujuannya kesehatan Gitu Kalau misalnya Misalnya Kecelakaan gitu kan Terus ini harus Dioplasi plastik nih Kalau enggak Bahaya gitu kan Gitu kan Dari segi kesehatan Itu gak apa-apa Cuman kalau misalnya Lebih ke Buat nafsu kita sendiri Kita pengen Terlihat kuah Gitu kan Di hadapan orang lain Ya jangan gitu Jadi Yaudah gitu Be yourself aja Sebenarnya semua orang itu Ya cantik gitu Cuman Yang Yang bikin kita Jadi insecure itu Ya pandangan orang lain Jadi emang kita harus Fokus ke diri sendiri gitu Karena memang Setiap orang itu Pasti punya kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing gitu Yang harus kita fokuskan itu Adalah mempercantik Bukan dari segi fisiknya gitu Tapi dari segi Ahlaknya Kayak gitu Dari segi Kepribadiannya Inner beauty-nya Kayak gitu Menurut aku Sehap udah Waktunya lah Kita Pandang cantik itu Bukan cuma dari hal fisik Fisik boleh Yang kayak tadi Skincare Terus juga Innernya Kita berusaha Untuk diperbaiki Kayak ahlaknya Ahlak ke sesamanya Ahlak ke Tuhannya Ahlak ke orang tuanya Kita Harus Percaya diri Jadi diri sendiri Jadi disarankan Perempuan Yang ngedengerin ini Soalnya kalau laki-laki Itu agak Kurang ada korelasinya Gitu ya Jadi Lebih baik kayak Minggir dulu aja Dulu kalau laki-laki Iya langsung skip aja Soalnya takut kuatannya Ini Takut kuatannya di Apa sih Gak paedah gitu Semoga bermanfaat Semoga Menjadi Masukan juga ya Buat Teman-teman Buat kita semua Buat saya sendiri Terutama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya